Kami juga mohon maaf apabila meresahkan atau membuat laga sekitar kampus kita Masuk ke dalam rumah salah satu korban itu kami ucapkan maaf kedalam-dalam dari mahasiswa Bapak Unifest Ibu setiap kami Terima kasih. Dan khususnya ketua-ketua lembaga, perwakilan daripada mahasiswa. Tujuan daripada aksi damai ini memang kita terkait dengan kejadian yang terjadi sebelumnya pada 31 Agustus kemarin. Ini adalah bentuk perlawanan daripada kami dan bentuk wujud, konkret, bahwasannya yang kemarin yang melakukan aksi itu orang daripada luar dan luar daripada pihak kampus seperti itu. Ini adalah bagian daripada mahasiswa seluruh pada sivitas akademika UNKRIS. Ini adalah bentuk konkret dan kita melakukan permohonan maaf kepada warga sekitar apabila kemarin ada kejadian yang tidak mengenakan atau membuat warga sekitar khawatir. Dan ini juga langkah-langkah untuk menyelesaikan apa yang terjadi dalam kampus. Bang, tuntutannya apa aja bang untuk aksi hari ini? Kita ada empat tuntutan. Yang pertama, mendesak permohonan maaf daripada pihak-pihak terkait khusus yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Yang kedua, kami di sini terus mengawasi dan memantau pihak-pihak yang bersengketa agar dapat menyesuaikan dengan cara arif dan bijaksana dan sesuai dengan prosedur hukum seperti itu. Yang ketiga, kami juga mendukung penuh kepada pihak-pihak berwajib untuk mengusut-tuntas permasalahan ini agar permasalahan ini bisa diselesaikan secepat mungkin dan membongkar semua yang bertanggung jawab atas permasalahan ini, khususnya aktor-aktor intelektual dibalik pada permasalahan ini.